Ganjar, ganjar. Ganjar Pranowo, Anda melakukan blunder besar. Anda telah merubah takdir Anda yang seharusnya menjadi the next Jokowi, menjadi tidak apa-apa lagi. Kami, warga Indonesia Timur, mengharamkan memilih Anda. Ya, kami butuh pemimpin yang bisa mengayomi semua suku bangsa. Bukan hanya pemimpin yang mengayomi satu suku bangsa. Israel berhak bertanding di Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Anda melakukan blunder dan merubah takdir Anda sendiri. Ingat, Israel bukan bangsa kaleng-kaleng. Israel adalah bangsa yang diurapi, yang dirahmati oleh Tuhan. Anda benar-benar melakukan satu kesalahan patal. Kesalahan yang benar-benar bodoh, yang membuat takdir dan karir Anda berubah 180 derajat. Wassalam. Apalagi sepak bola, itu tidak boleh dicampur adukkan dengan politik. Itu clear. Menjadi statuta dari pipa. Dan timnas Israel, inklub di dalam peserta Piala Dunia U-20. Mereka telah berjuang di babak penyesihan. Berdarah-darah, sehingga mereka lolos ke Piala Dunia. Saya harus marah, sebab orang Israel tidak pernah meminta untuk dilahirkan sebagai orang Israel. Sama halnya dengan saya, tidak pernah meminta dilahirkan di Indonesia. Tapi destiny atau takdir kita mengatakan lain. Melarang mereka bertanding hanya karena mereka orang Israel adalah menentang Tuhan sebenarnya. Kesebelasan atau timnas Israel tidak pernah meminta mereka lahir di Israel. Itu adalah takdir Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh GP pada saat ini adalah menentang takdir Tuhan. Dan pemimpin rasis seperti itu, menurut saya sangat tidak layak menjadi presiden di negara saya. Itulah, makanya saya menghimbau terutama ke seluruh follower saya. Anda jangan memilih beliau. Bukan karena kebencian, tapi kita tidak ingin dipimpin oleh seseorang yang rasis. Alangkah berbahayanya negara ini jika dipimpin oleh orang-orang yang rasis. Yang masih membeda-bedakan manusia berdasarkan atas ras suku bangsanya. Naif sekali. Saya juga tidak akan memilih kubu di sebelah. Yaitu ARB Mustahil. Sebab beliau adalah representasi dari kaum intoleran. Pilihan terbaik dari yang terburuk dari sekian kandidat yang kemungkinan besar akan maju menjadi capres adalah Prabowo. Saya juga tidak respect dengan beliau sebenarnya. Tapi pilihan terbaik dari yang terburuk ketika ketiga calon ini maju adalah beliau. Paling tidak, beliau tidak pernah memisah-misahkan manusia berdasarkan ras. Sebab beliau tahu bahwa ras atau suku bangsa adalah takdir Tuhan. Bukan keinginan kita. Salam. Marilah kita dukung negara kita. Menjadi tuan rumah yang baik di mata dunia. Karena sepak bola alat pemersatu bangsa. Semoga kuteras kita berjaya di piala dunia dan mengharumkan nama bangsa. Jaya lah Indonesia! Jepang menjajah Indonesia 5 tahun. Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Israel menjajah Palestina bukan karena agama, tetapi karena sengketa. Jika piala dunia tidak terlaksana, apa kabar atlet sepak bola dan pedagang kaki lima? Israel datang ke Indonesia bukan untuk berperang ataupun menjajah. Tapi mereka datang membawa perdamaian melalui sepak bola. Beginilah kalau sepak bola dicampuri dengan politik. Marilah kita dukung negara kita. Menjadi tuan rumah yang baik di mata dunia. Karena sepak bola alat pemersatu bangsa. Semoga kuteras kita berjaya di piala dunia dan mengharumkan nama bangsa. Jaya lah! Itulah cuplikan video beberapa pemuda dari Indonesia Timur. Mengencam Bapak Gubernur Pak Ganjar melalui pernyataan beliau. Untuk menolak timnas dari Israel masuk ke Indonesia. Untuk mengikuti piala dunia FIFA U20. Jadi reaksi pemuda ini sangat sungguh, luar biasa. Dan bahkan ia sangat kecewa. Saudara-saudara kita yang berada di Indonesia Timur, Pak Ganjar adalah salah satu favorit mereka untuk meneruskan pemerintahan Jokowi pada tahun 2024. Dan di dalam video tersebut, pemuda ini merasa kecewa dan merasa rugi. Dimana selama ini ia menganggungkan Bapak Gubernur tersebut. Dan berharap untuk kemaju di dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Oleh karena pernyataan Bapak Gubernur yang menolak timnas Israel untuk tidak masuk atau tidak mengikuti perlombaan piala dunia FIFA U20 yang diselenggarakan di Indonesia. Maka anak muda dari Indonesia Timur menyuarakan isi hati mereka tentang kekecewaan mereka terhadap Pak Ganjar. Sebab apa saudara? Mereka sangat berharap bahwa Pak Ganjar adalah harapan besar anak-anak Indonesia Timur untuk meneruskan pemerintahan Pak Jokowi. Ternyata hilang sekejap pengharapan mereka. Mereka mengatakan tidak lagi memberikan perhatian kepada Bapak Gubernur tersebut untuk menjadi pemimpin selanjutnya. Nah itulah kekecewaan saudara-saudara kita yang berada di Indonesia Timur. Hanya oleh karena pernyataan Bapak Gubernur menolak timnas Israel untuk mengikuti piala dunia FIFA U20 di Indonesia. Nah saudara-saudara tanggapan saya mengenai video ini perlu dipahami. Bahwa bangsa Israel Yahudi itu adalah merupakan bangsa pilihan Allah. Sekalipun di dalam praktek kehidupan mereka mereka menolak Yesus tetapi janji Allah kepada mereka tetap menjadi orang pilihan dan umat pilihan Allah. Sehingga melalui bangsa Israel Yahudi itu semua kaum atau bangsa di muka bumi ini mereka mendapatkan berkat melalui Israel. Jadi kalau saudara dan saya menolak Israel sama artinya Anda menolak berkat dan terlebih-lebih Anda menolak Tuhan dan Tuhan menolak saudara dan saya. Itulah janji Tuhan kita tahu bahwa Israel adalah merupakan orang-orang yang paling pilihan dari Yahudi pemikir-pemikir yang cerdas yang sungguh luar biasa. Mereka berasal dari Israel atau Yahudi. Jadi segala bentuk teknologi canggih yang kita pakai pada saat ini semuanya itu dari temuan keturunan Yahudi. Sudara Anda menonton video ini, HP yang Anda menolakkan adalah merupakan penemuan daripada bangsa Yahudi. Itu artinya melalui Yahudi dan Israel kita mendapatkan berkat. Apa itu berkat? Ya seperti ini kita mulai melihat segala sesuatu yang luas melalui HP Atri ini. Jadi sangat disayangkan jika saudara dan saya menolak Yahudi dan Israel masuk ke Indonesia. Sudara perlu dipahami tujuan timnas Israel masuk ke Indonesia bukan tujuan politik. Mereka masuk di Indonesia karena mereka adalah bagian daripada FIFA. Jadi Indonesia sangat salah apabila mereka memolak timnas Israel masuk ke Indonesia. Sementara di FIFA, mereka adalah termasuk anggota FIFA. Karena mereka anggota FIFA wajib dan harus mereka ikut bertanding dan berlagak di Indonesia. Berdasarkan aturan dan peraturan FIFA. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh pemuda ini. Jangan dicampur adukan antara olahraga dan politik. Olahraga lah olahraga. Olahraga punya aturannya. Politik juga politik. Politik ada aturannya. Maka Presiden Jokowi tegas mengatakan bahwa harus dibedakan mana olahraga dan mana politik. Jadi jangan disatukan dan jangan dicampur adukan. Enggak nyabung. Apa yang terjadi ketika Israel ditolak? Akibatnya adalah FIFA memutuskan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah di dalam penyelenggaran pihak dunia. FIFA U20. Batal total. Dan pertama, kedua. Imbasnya kepada generasi atau tim nasi Indonesia yang selama ini mereka berlatih secara gigih, berlatih dengan sungguh-sungguh. Hilang sekejap impian mereka. Hanya gara-gara pernyataan segelintir orang yang tidak suka terhadap Israel. Bukankah kepercayaan seluruh dunia bagi bangsa Indonesia merupakan kebanggaan kita. Kebanggaan saya sebagai bagian warga negara Indonesia. Bagi saya adalah sebuah kebanggaan dan kehormatan yang paling mulia, yang paling besar bagi Indonesia. Oleh negara-negara luar dan mengakui Indonesia. Bahwa Indonesia layak menjadi tuan rumah penyelenggaran pihala dunia FIFA U20. Ini sebuah kebanggaan yang sungguh luar biasa. Segelintir orang menghancurkannya seketika. Pemikiran-pemikiran seperti ini harus dilenyapkan. Dan tidak perlu dipupuk pemikiran-pemikiran yang konyol seperti ini. Kita harus memandang yang lebih luas. Yang lebih baik. Demikian video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ciao.